Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Puji syukur kita bertemu lagi dalam acara Mari Membaca Alkitab Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, marilah kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Puji syukur senantiasa kami ucapkan Engkau sungguh baik, Engkau selalu memberkati kami Dengan berkat-berkat cukupan setiap hari Sebentar lagi kami akan membaca Merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan pimpin kami Sehingga kami dapat mengerti Dan kami dapat menjadi garam dan terang dunia Terima kasih Bapak Demi nama Tuhan kami Yusuf Kristus, kami berdoa Tema hari ini adalah Terima kasih banyak Bacaan terambil dari 1 Tawareh 13 Ayat 1 sampai pasal 17 Ayat 27 Tabut dipindahkan dari Kiryat Yirim Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu Dan pasukan seratus Dan dengan semua pemuka Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel Jika kamu anggat baik Dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita Baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita Yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel Dan di samping itu kepada para imam Dan orang-orang lewi Yang ada di kota-kota Yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka Supaya mereka berkumpul kepada kita Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita Ketempat kita Sebab pada zaman Saul Kita tidak mengindahkannya Maka seluruh jemaah itu berkata Bahwa mereka akan berbuat demikian Sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel Dari sungai Sihor di Mesir Sampai ke jalan yang menuju Hamad Untuk menjemput tabut Allah Dari Kiryat Yerim Lalu Daud dan segenap orang Israel Berangkat ke Bala Ke Kiryat Yerim Yang termasuk wilayah Yehuda Untuk mengangkut dari sana Tabut Allah Yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta Di atas gerubim Mereka menaikkan tabut Allah itu Kedalam kereta yang baru Dari rumah api nadah Sedang Usa dan Ahyo Mengantarkan kereta itu Daud dan seluruh orang Israel Menari-nari di hadapan Allah Dengan sekuat tenaga Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan kidon Maka Usa mengulurkan tangannya Memegang tabut itu Karena lembu-lembu itu tergelincir Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa Lalu ia membunuh dia Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya Kepada tabut itu Ia mati di sana di hadapan Allah Daud menjadi marah Karena Tuhan telah menyambar Usa Demikian hebatnya Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah Lalu katanya Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya Ke kota Daud Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom Orang Gad itu Tiga bulan lamanya Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom Di rumahnya Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom Dan segala yang dipunyainya Hiram, Raja Negeri Tirus Mengirim utusan kepada Daud Dan kayu aras Tukang-tukang batu Dan tukang-tukang kayu Untuk mendirikan sebuah istana baginya Lalu taulah Daud Bahwa Tuhan telah menegakkan dia Sebagai Raja atas Israel Sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem Dan ia memperanakan lagi anak-anak laki-laki dan perempuan Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem Ketika didengar orang Filistin Bahwa Daud telah diurapi menjadi Raja atas seluruh Israel Maka majulah semua orang Filistin Untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu Lalu majulah ia menghadapi mereka Ketika orang Filistin itu datang Dan mengadakan penyerbuan di rumah rifaim Bertanyalah Daud kepada Allah Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu Dan akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku Tuhan menjawab Majulah aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Lalu majulah ia ke Baal berasim Dan Daud memukul mereka kalah di sana Berkatalah Daud Allah telah menerobos musuhku Dengan perantaranku Seperti air menerobos Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal berasim Orang Filistin itu meninggalkan para Allahnya di sana Lalu orang Israel membakarnya Habis atas perintah Daud Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah Lalu Allah menjawab Janganlah maju di belakang mereka Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka Sehingga engkau dapat menyerang mereka Dari jurusan pohon-pohon kertau Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah Di puncak pohon-pohon kertau itu Maka haruslah engkau keluar bertempur Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu Untuk memukul kalah tentara orang Filistin Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin Mulai dari Gibeon sampai Geser Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri Dan Tuhan mendatangkan rasa takut Kepadanya atas segala bangsa Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah Dan membentangkan kemah untuk itu Ketika itu berkatalah Daud Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah Selain dari orang Lewi Sebab merekalah yang dipilih Tuhan Untuk mengangkat tabut Tuhan Dan untuk menyelenggarakannya Sampai selama-lamanya Kemudian Daud mengumpulkan Segenap Israel ke Yerusalem Untuk mengangkat tabut Tuhan Ketempat yang telah disiapkannya Untuk itu Daud mengumpulkan Bani Harun Dan orang Lewi Dari Bani Kehat Uriel Seorang pemimpin Dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang Dari Bani Merari Asaya Seorang pemimpin Dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang Dari Bani Gerson Yuel Seorang pemimpin Dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang Dari Bani El Safan Semaya Seorang pemimpin Dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang Dari Bani Hebron Eliel Seorang pemimpin Dan saudara-saudaranya Sepuaknya 80 orang Dari Bani Uziel Aminadah Seorang pemimpin Dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang Lalu Daud Memanggil Sadok Dan Abi Yatar Imam-imam itu Dan orang-orang lewi Yakni Uriel Asaya Yuel Semaya Eliel Dan Aminadah Dan berkata Kepada mereka Hei kamu ini Para kepala puak Dari orang lewi Kuduskanlah dirimu Kamu ini Dan saudara-saudara Sepuakmu Supaya kamu Mengangkut Tabut Tuhan Allah Israel Ketempat yang telah Kau siapkan Untuk itu Sebab Oleh karena Pada pertama kali Kamu tidak hadir Maka Tuhan Allah kita Telah Menyambah Di tengah-tengah kita Sebab kita Tidak meminta Petunjuknya Seperti Seharusnya Jadi Para imam Dan orang-orang lewi Mengkuduskan dirinya Untuk Mengangkut Tabut Tuhan Allah Israel Kemudian Bani lewi Mengangkat Tabut Allah itu Dengan gandar Pengusung Di atas Bahu mereka Seperti Yang diperintahkan Musa Sesuai Dengan Firman Tuhan Daud Memerintahkan Para Kepala Orang lewi itu Supaya Mereka Menyuruh Berdiri Saudara-saudara Sepuak Mereka Yakni Para penyanyi Dengan Membawa Alat-alat musik Seperti Gambus Kecapi Dan Ceracap Untuk Memperdengarkan Dengan Nyanyi Lagu-lagu Gembira Maka Orang lewi itu Menyuruh Berdiri Herman Bin Yuel Dan Dari Saudara-saudara Sepuaknya Asaf Bin Bereqya Dari Bani Merari Saudara-saudara Sepuak Mereka Etan Bin Ku Saya Dan Bersama-sama Mereka itu Saudara-saudara Mereka Dari Tingkat Kedua Sakarya Yasiel Semiramut Yehil Uru Eliah Benaya Maseya Matika Elivele Mekneia Dan Obed Edom Serta Yuel Para penunggu pintu gerbang Para penyanyi Yakni Yuel Dan Azazya Harus Memainkan Kecapi Yang Delapan Nada Lebih Rendah Tingkatnya Untuk Mengiringi Nyanyian Kenanya Kenanya Pemimpin Orang Lewi Mendapat Tugas Pengangkutan Ia Mengepalai Pengangkutan Sebab Ia Faham Dalam Hal Itu Berek Berekia Dan Elkanah Adalah Penunggu Pintu Pada Tabut Dan Sebanya Yasafat Netanel Amasai Sakarya Benaya Benaya Dan Eliezer Yakni Imam-imam Itu Meniup Nafiri Di hadapan Tabut Allah Sedang Obed Edom Dan Yeiha Adalah Penunggu Pintu Pada Tabut Itu Maka Daud Dan Para Tua-tua Israel Dan Para Pemimpin Pasukan Seribu Pergi Untuk Mengangkut Tabut Perjanjian Tuhan Itu Dari Rumah Obed Edom Dengan Sukacita Dan Oleh Karena Allah Menolong Orang Lewi Yang Mengangkat Tabut Perjanjian Tuhan Itu Maka Dipersembahkanlah Tujuh Ekor Lembu Jantan Dan Tujuh Ekor Dumba Jantan Daud Memakai Jubah Dari Kain Lenan Halus Juga Segala Orang Lewi Yang Mengangkat Tabut Itu Dengan Para Penyanyi Dan Kenaya Yang Mengepalai Pengangkutan Dan Para Penyanyi Daud Juga Memakai Baju Evod Dari Kain Lenan Seluruh Orang Israel Mengangkut Tabut Perjanjian Tuhan Itu Dengan Diiringi Sorak Dan Bunyi Sangka Kala Nafiri Dan Ceracap Sambil Memperdengarkan Permainan Gambus Dan Kecapi Ketika Tabut Perjanjian Tuhan Itu Sampai Ke Kota Daud Maka Mikhal Anak Perempuan Saul Menjenguk Dari Jendela Lalu Melihat Raja Daud Melompat Lompat Dan Menari Nari Sebab Itu Ia Memandang Rendah Daud Dalam Hatinya Tabut Allah Itu Dibawa Masuk Lalu Diletakkan Di Tengah Tengah Kemah Yang Dipasang Daud Untuk Itu Kemudian Mereka Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Di Hadapan Allah Setelah Daud Selesai Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Diberkatinya Bangsa Itu Demi Nama Tuhan Lalu Dibagikannya Kepada Setiap Orang Israel Baik Laki-laki Maupun Perempuan Kepada Masing-masing Sekeping Roti Sekerat Daging Dan Sepotong Kue Kismis Juga Diangkatnya Dari Orang Lewi Itu Beberapa Orang Sebagai Pelayan Dihadapan Tabut Tuhan Untuk Memasyurkan Tuhan Ala Israel Dan Menyanyikan Syukur Dan Puji-pujian Baginya Kepala Ialah Asaf Dan Sebagai Orang Kedua Ialah Sakarya Lalu Yeyel Sumiramot Yefel Matika Eviah Benaya Obed Obed Edom Dan Yeyel Yang Harus Memainkan Gambus Dan Kecapi Sedang Asaf Harus Memainkan Ceracap Dan Benaya Serta Yahashiel Imam-imam Itu Selalu Harus Meniup Nafiri Di Hadapan Tabut Perjanjian Allah Itu Kemudian Pada hari Itu Juga Maka Daud Untuk Pertama Kali Menyuruh Asaf Dan Saudara-saudara Sepuanya Menyanyikan Syukur Kepada Tuhan Bersyukurlah Kepada Tuhan Panggillah Namanya Perkenalkanlah Perbuatannya Di antara Bangsa-bangsa Bernyanyilah Baginya Bermasmurlah Baginya Percakapkanlah Segala Perbuatannya Yang Ajaib Bermegalah Di dalam Namanya Yang Gudus Biarlah Bersuka Hati Orang-orang Yang Mencari Tuhan Carilah Tuhan Dan Kekuatannya Carilah Wajahnya Selalu Ingatlah Perbuatan-perbuatan Ajaib Yang Dilakukannya Mujizat-mujizatnya Dan Penghukuman-penghukuman Yang Diucapkannya Hai Anak Cucu Israel Hambanya Hai Anak-anak Yaakub Orang-orang Pilihannya Dialah Tuhan Allah Kita Di seluruh Bumi Berlaku Penghukumannya Ia ingat Untuk Selama-lamanya Akan Perjanjiannya Akan Firman Yang Diperintahkannya Kepada Seribu Angkatan Yang Diikatnya Dengan Abraham Dan Akan Sumpahnya Kepada Isak Diadakannya Bagi Yaakub Menjadi Ketetapan Bagi Israel Menjadi Perjanjian Kekal Firman Kepadamu Akanku Beri Tanah Kanaan Sebagai Milik Pusaka Yang Ditentukan Bagimu Ketika Jumlah Mereka Tidak Seberapa Sedikit Saja Dan Mereka Orang-orang Asing Di sana Dan Mengembara Dari Bangsa Yang Satu Ke Bangsa Yang Lain Dan Dari Kerajaan Yang Satu Ke Suku Bangsa Yang Lain Ia Tidak Membiarkan Siapapun Memeras Mereka Dihukumnya Raja-raja Oleh Karena Mereka Jangan Jangan Mengusik Orang-orang Yang Ku Urapi Dan Jangan Berbuat Jahat Terhadap Nabi-Nabiku Bernyanyilah Bagi Tuhan Hai Segenap Bumi Kabarkanlah Keselamatan Yang Daripadanya Dari Hari Kehari Cerikakanlah Kemuliaannya Di antara Bangsa-bangsa Dan Perbuatan-perbuatannya Yang Ajaib Di antara Segala Suku Bangsa Sebab Besar Tuhan Dan Terpuji Sangat Dan Lebih Dasyat Ia Daripada Segala Allah Sebab Segala Allah Bangsa-bangsa Adalah Berhala Tetapi Tuhan Yang Menjadikan Langit Keagungan Dan Semara Ada Di Hadapannya Kekuatan Dan Sukacita Ada Di Tempatnya Kepada Tuhan Hai Suku-suku Bangsa Kepada Tuhan Sajalah Kemuliaan Dan Kekuatan Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Menghadap Dia Sujudlah Menyembah Kepada Tuhan Dengan Berhiaskan Kekudusan Gemetarlah Di Hadapannya Hai Segenap Bumi Sungguh Tegak Dunia Tidak Bergoyang Biarlah Langit Bersuka Cita Dan Bumi Bersorak Sorak Biarlah Orang Berkata Di Antara Bangsa Bangsa Tuhan Itu Raja Biarlah Gemuruh Laut Serta Isinya Biarlah Beria Ria Padang Dan Segala Yang Di Atasnya Maka Pohon Pohon Di Hutan Bersorak Sorai Di Hadapan Tuhan Sebab Ia Datang Untuk Menghakimi Bumi Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Dan Katakanlah Selamatkanlah Kami Ya Tuhan Allah Penyelamat Kami Dan Kumpulkanlah Dan Lepaskanlah Kami Dari Antara Bangsa-bangsa Supaya Kami Bersyukur Kepada Namamu Yang Kudus Dan Bermegah Dalam Puji-pujian Kepadamu Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari Selama-lamanya Sampai Selama-lamanya Maka Seluruh Umat Mengatakan Amin Pujilah Tuhan Lalu Daud Meninggalkan Di sana Di hadapan Tabut Perjanjian Tuhan Itu Asaf Dan Saudara-saudara Sepuanya Untuk Tetap Melayani Di hadapan Tabut Itu Seperti Yang patut Dilakukan Setiap Hari Juga Obed Edom Dan Saudara-saudara Sepuanya Yang 68 Orang Itu Obed Edom Bin Ye Dutun Dan Hosa Adalah Penunggu-penunggu Pintu Gerbang Tetapi Sadok Imam Itu Dan Saudara-saudara Sepuanya Para Imam Ditinggalkannya Di hadapan Kemah Suci Tuhan Di Bukit Pengorbanan Yang Di Gebeon Supaya Pagi Dan Petang Tetap Dipersembahkan Korban Bakaran Kepada Tuhan Di atas Mesbah Korban Bakaran Dan Supaya Dikerjakan Segala Yang tertulis Dalam Taurat Tuhan Yang Diperintahkannya Kepada Orang Israel Dan Bersama-sama Mereka Ikut Heman Dan Ye Dutun Dan Selebihnya Dari Orang-orang Yang Terpilih Yang Ditunjuk Dengan Disebut Namanya Untuk Menyanyikan Syukur Bagi Tuhan Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Pada Heman Dan Ye Dutun Itu Ada Nafiri Dan Ceracat Untuk Para Pemain Juga Alat-alat Musik Pengiring Nyanyian Untuk Allah Dan Anak-anak Ye Dutun Harus Menjaga Pintu Gerbang Sesudah Itu Pergilah Seluruh Bangsa Itu Masing-masing Ke Rumahnya Dan Daud Pulang Untuk Memberi Salam Kepada Seisi Rumahnya Setelah Daud Menetap Di rumahnya Berkatalah Ia Kepada Nabi Natan Lihatlah Aku Ini Diam Dalam Rumah Dari Kayu Aras Padahal Tabut Perjanjian Tuhan Itu Ada Di bawah Tenda-tenda Lalu Berkatalah Natan Kepada Daud Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Dikandung Hatimu Sebab Allah Menyertai Engkau Tetapi Pada Malam Itu Juga Datanglah Firman Allah Kepada Natan Demikian Pergilah Katakanlah Kepada Hambaku Daud Beginilah Firman Tuhan Bukanlah Engkau Yang akan Mendirikan Rumah Bagiku Untuk Didiami Aku Tidak Pernah Diam Dalam Rumah Sejak Aku Menuntun Orang Israel Keluar Sampai Hari Ini Tetapi Aku Mengembara Dari Kemah Ke Kemah Dan Dari Kediaman Ke Kediaman Selama Aku Mengembara Bersama-sama Seluruh Orang Israel Pernahkah Aku Mengucapkan Firman Kepada Salah Seorang Hakim Orang Israel Yang Kuperintahkan Mengembalakan Umatku Demikian Mengapa Kamu Tidak Menderikan Bagiku Rumah Dari Kayu Aras Oleh Sebab Itu Beginilah Kau Katakan Kepada Hambaku Daud Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Akulah Yang Mengambil Engkau Dari Padang Ketika Menggiring Kambing Domba Untuk Menjadi Raja Atas Umatku Israel Aku Telah Menyertai Engkau Di Segala Tempat Yang Kau Jalani Dan Telah Melenyapkan Segala Musuh Dari Depan Aku Akan Membuat Namamu Seperti Nama Orang Orang Besar Yang Ada Di Bumi Aku Akan Menentukan Tempat Bagi Umatku Israel Dan Akan Menamakannya Sehingga Ia Dapat Diam Di Tempatnya Sendiri Dengan Tidak Lagi Dikejutkan Dan Tidak Pula Ditekan Oleh Orang Orang Melalim Seperti Dahulu Sejak Aku Mengangkat Hakim Hakim Atas Umatku Israel Aku Akan Menundukkan Segala Musuhmu Juga Aku Beritahukan Kepadamu Tuhan Akan Membangun Suatu Keturunan Bagimu Apabila Umurmu Sudah Genap Untuk Pergi Mengikuti Nenek Moyangmu Maka Aku Akan Membangkitkan Keturunanmu Yang Kemudian Salah Seorang Anakmu Sendiri Dan Aku Akan Mengokohkan Kerajaannya Dialah Yang Akan Menderikan Rumah Bagiku Dan Aku Akan Mengokohkan Tahtanya Untuk Selama Takahnya Aku Akan Menjadi Bapaknya Dan Ia Akan Menjadi Anakku Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Kuhilangkan Daripadanya Seperti Yang Kuhilangkan Daripada Orang-orang Yang Mendahului Engkau Dan Aku Akan Menegakkan Dia Dalam Rumahku Dan Dalam Kerajaanku Untuk Selama Lamanya Dan Tahtanya Akan Kokoh Untuk Selama Lamanya Tepat Seperti Perkataan Ini Dan Tepat Seperti Penglihatan Ini Nathan Berbicara Kepada Daud Lalu Masuklah Raja Daud Kedalam Kemudian Duduklah Ia Di Hadapan Tuhan Sambil Berkata Siapakah Aku Ini Ya Tuhan Allah Dan Siapakah Keluargaku Sehingga Engkau Membawa Aku Sampai Sedemikian Ini Dan Hal Ini Masih Kurang Di Matamu Ya Allah Sebab Itu Engkau Telah Berfirman Juga Tentang Keluarga Hambamu Ini Dalam Masa Yang Masih Jauh Dan Telah Memperlihatkan Kepadaku Serentetan Manusia Yang Akan Datang Ya Tuhan Allah Apakah Laki Yang Dapat Ditambahkan Daud Kepadamu Dalam Hal Engkau Memuliakan Hambamu Ini Bukanlah Engkau Yang Memanggil Hambamu Ini Ya Tuhan Oleh Karena Hambamu Ini Dan Menurut Hatimu Engkau Telah Melakukan Segala Perkara Yang Besar Ini Dan Dengan Memberitahukan Segala Perkara Yang Besar Itu Ya Tuhan Tidak Ada Yang Sama Seperti Engkau Dan Tidak Ada Allah Selain Engkau Menurut Segala Yang Kami Tangkap Dengan Telinga Kami Dan Bangsa Manakah Di Bumi Seperti Umatmu Israel Yang Allahnya Pergi Membebaskannya Menjadi Umatnya Untuk Mendapat Nama Bagimu Dan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Dasyat Dan Dengan Menghalau Bangsa Bangsa Dari Depan Umatmu Yang Telah Kau Bebaskan Dari Mesir Engkau Telah Membuat Umatmu Israel Menjadi Umatmu Untuk Selama Lamanya Dan Engkau Ya Tuhan Menjadi Allah Mereka Dan Sekarang Ya Tuhan Diteguhkanlah Untuk Selama Lamanya Janji Yang Kau Ucapkan Mengenai Hambamu Ini Dan Mengenai Keluarganya Dan Lakukanlah Seperti Yang Kau Janjikan Itu Maka Namamu Akan Menjadi Teguh Dan Besar Untuk Selama Lamanya Sehingga Orang Berkata Tuhan Semesta Alam Allah Israel Adalah Allah Bagi Orang Israel Maka Keluarga Hambamu Daud Akan Tetap Kokoh Di Hadapan mu Sebab Engkau Ya Allah Ku Telah Menyatakan Kepada Hambamu Ini Bahwa Engkau Akan Membangun Keturunan Baginya Itulah Sebabnya Hambamu Ini Telah Memberanikan Diri Untuk Memanjakan Doa Di Hadapan Mu Oleh Sebab Itu Ya Tuhan Engkau Lah Allah Dan Telah Menjanjikan Perkara Yang Baik Ini Kepada Hambamu Kiranya Engkau Sekarang Berkenan Memberkati Keluarga Hambamu Ini Supaya Tetap Ada Di Hadapan Untuk Selama Lamanya Sebab Apa Yang Engkau Berkati Ya Tuhan Diberkati Untuk Selama Lamanya Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Sekalian Bapak Ibu Saudara Kepada Siapakah Anda Berterima Kasih Khususnya Pada Hari-hari Belakangan Ini Sepertinya Sangat Mudah Untuk Menerima Sesuatu Dan Tidak Mengucapkan Terima Kasih Mungkin Kita Sering Melakukannya Orang Tua Anda Mungkin Telah Melakukan Berbagai Hal Bagi Anda Memberi Tumpangan Memberi Makanan Dan Mereka Memberikan Kasih Dan Dukungan Bagi Anda Dan Saya Namun Sudahkah Anda Dan Saya Berterima Kasih Kepada Mereka Teman Teman Kita Bergaul Dengan Kita Walaupun Kadangkala Kita Mengecewakan Mereka Mereka Memberi Semangat Ketika Kita Tawar Hati Mereka Ikut Merasa Senang Ketika Kita Juga Merasa Senang Sudahkah Kita Berterima Kasih Kepada Mereka Bagaimana Dengan Keluarga Kita Sudahkah Kita Berterima Kasih Kepada Mereka Bagaimana Dengan Guru-guru Kita Dosen-dosen Kita Pengajar Pengajar Kita Sudahkah Kita Berterima Kasih Kepada Mereka Bagaimana Dengan Atasan Kita Atau Mungkin Bawahan Kita Sudahkah Kita Berterima Kasih Kepada Mereka Kita Cepat Menjadi Jengkel Ketika Orang Lain Tidak Memenuhi Kebutuhan Kita Namun Kita Seringkali Tidak Berterima Kasih Kepada Mereka Ketika Mereka Memenuhinya Bapak Ibu Saudara Ada Seorang Yang Layak Menerima Rasa Terima Kasih Yang Terbesar Dia Adalah Tuhan Kita Ia Telah Memberi Kita Segalanya Hidupnya Kasihnya Yang Memberikan Kita Kelepasan Dari Dosa Tuntunan Jawaban Doa Memberikan Kita Dorongan Semangat Dan Sebagainya Daud Sering Mengekspresikan Rasa Terima Kasihnya Kepada Tuhan Dengan Begitu Antusias Dan Ia Juga Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Hal Yang Sama Tuhan Telah Memberikan Daud Banyak Kemenangan Dalam Peperangan Dan Daud Dapat Dengan Mudah Mengacu Pada Kehebatan Keahliannya Dalam Berperang Dan Dalam Mengambil Segala Pujian Tetapi Yang Mengacu Kepada Tuhan Pertanyaannya Dalam Hal Apa Kita Perlu Berterima Kasih Kepada Tuhan Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Sungguh Sungguh Berterima Kasih Kami Sungguh Sungguh Mengucap Syukur Karena Engkau Telah Memberikan Segalanya Bagi Kami Kami Rindu Untuk Mengasihi Tuhan Lebih Dan Lebih Lagi Dan Juga Ajarlah Kami Untuk Menghargai Untuk Berterima Kasih Untuk Mengucap Syukur Atas Apa Yang Telah Kau Lakukan Bagi Kami Terima Kasih Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Sekalian Selamat Beristirahat Dan Tuhan Yesus Memberkati Dr. Daniel Antra Tuh Terima kasih.